Apa yang dimaksud dengan tabaruj? Apakah menggunakan pakaian berwarna atau bercorak? Itu termasuk tabaruj. Tabaruj itu berpakaian dengan model jahiliah. Ya tentu saja yang dimaksud adalah pakaian yang memamerkan aurat. Jadi pakaian yang memamerkan aurat itu disebut dengan tabaruj. Kalau Anda memakai pakaian yang bercorak, tapi tidak menampakkan aurat, ya tentu bukan tabaruj. Ada yang mengatakan itu tabaruj, karena zaman Rasulullah tidak pernah perempuan memakai pakaian bercorak. Ya iyalah zaman Rasul memang tidak ada pewarna yang seperti sekarang. Tidak ada alat untuk membuat pakaian itu ada gambar bunga, ya. Nah jadi kalau menurut tema saya, yang namanya tabaruj itu pakaian yang masih menampakkan aurat. Nah itu tabaruj. Sementara orang yang sudah menutup aurat, walaupun dia memakai pakaian yang berwarna, walaupun dia memakai pakaian yang bercorak, ya itu bukan tabaruj. Bukan tabaruj. Jadi memang ada saudara-saudara kita yang berkeyakinan atau memberikan tafsir bahwa yang namanya tabaruj itu pakaian berwarna atau pakaian yang bercorak. Kalau menurut tema saya, bukan begitu. Karena corak dan warna itu kaitan dengan perkembangan teknologi tekstil, ya. Ya iyalah zaman dulu mah hidung semuanya, hitam semua itu. Zaman dulu, zaman bahwa. Ya kan teknologi pewarnaannya juga sangat sederhana, begitu. Nah sekarang kan teknologi pewarnaan sudah sangat modern. Jadi tidak, menurut saya, tidak masuk akal juga kalau dibatasi harus hitam, gitu. Sebenarnya perempuan, selama Anda menutup aurat, memakai warna apapun, apakah bercorak atau tidak, itu kan tergantung selera. Yang penting kan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidak pernah bicara tentang warna dan tidak pernah bicara tentang motif, ya, atau corak. Yang ada di Al-Quran itu, ya, apa, La yubdina zinatahunna illa mauduhra minha. Tidak boleh menampakkan aurat, kecuali yang memang biasa tampak. Kan yang di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Wa la yubdina zinatahunna illa mauduhra minha. Dan kaum wanita tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali yang memang biasa tampak. Itu yang dijelaskan di dalam surat An-Nur, ya, dan juga Al-Azad.